Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus yang dihadapi oleh Habibah Arifin Smith sebagaimana kita lihat teman-teman kemarin Habibah Arifin Smith sudah jadi tersangka dan ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kasus ujaran kebencian. Dan kali ini teman-teman ada beberapa respon dari politisi mengenai ditangkapnya Habibah Arifin Smith terkait kasus undang-undang ITE tersebut. Dan kali ini ada politikus dari Partai Nasdem, M. Sahroni yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat dia apresiasi karena sudah melakukan tindakan yang cepat yang gesit terkait penanganan kasus ujaran kebencian. Apalagi pihak kepolisian sudah memegang alat bukti dan sudah punya saksi. Sehingga pihak Polda melakukan gerakan cepat menyangkut terkait kasus yang dialami Habibah Arifin Smith. Itu diapresiasi oleh M. Sahroni. Namun demikian teman-teman M. Sahroni juga mengingatkan pihak kepolisian untuk berlaku adil dalam menerapkan undang-undang ITE undang-undang yang menyangkut ujaran kebencian. Kenapa begitu? Karena kemarin teman-teman pihak Habibah Arifin Smith ini sudah melaporkan Hussein Sihab sebagai telapor dugaan juga kasus ujaran kebencian. Jadi kalau Hussein Sihab melaporkan Habibah Arifin Smith kasus ujaran kebencian ganti pihak Habibah Arifin ini melaporkan Hussein Sihab sebagai telapor terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Nah ini M. Sahroni mengingatkan kepolisian untuk juga mengusut Hussein Sihab ini karena sudah dilaporkan oleh pihak Habibah Arifin Smith. Jadi biar adil biar belen penegakan hukum terkait ujaran kebencian. Namun semua tergantung kepada pihak kepolisian apakah segera mengusut Hussein Sihab atau tidak karena pewenang ini ada di pihak kepolisian. Nah selain dari M. Sahroni politikus Partai Nasdem yang menyeroti kasus Habibah Arifin Smith ini ada juga politisi dari Senayan dari Partai Kepengenian Bangsa ini juga menyeroti terkait apa yang terjadi dengan Habibah Arifin Smith. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari jpn.com Gus Jasil mengatakan hukum harus melindungi semua termasuk yang menimpa Habibahar. Anggota Komisi 3 DPR RI Jasilul Fawaid atau Gus Jasil mengatakan polisi harus berlaku adil bagi semua warga negara termasuk kepada Habibahar bin Smith yang sudah melaporkan kasus dukaan aksi teror yang dialaminya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kepedulian dari politisi terkait kasus yang menimpa Habibahar ini. Kalau kemarin Habibahar dilaporkan ini diproses kemudian diselidiki kemudian Habibahar ditapkan menjadi tersangka dan ditahan. Nah sekarang ketika Habibahar melaporkan terkait kasus dugaan teror yang dialami oleh Habibahar karena seseorang itu mengirim tiga kepala anjing ke pesantren Habibahar ini meminta pihak kepolisian juga harus mengusut kasus ini. Ini yang disampaikan oleh Gus Jasil teman-teman. Gus Jasil mengatakan proses hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu. Hukum harus melindungi semuanya tanpa pandang bulu termasuk yang menimpa Habibahar kata Jasil melalui layanan pesan Senin 3 Januari 2021. Toh kata legislator fraksi PKB itu tugas polisi satu diantaranya menintak lanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum secara profesional dan terbuka. Kami berharap semuanya taat hukum jangan ada tindakan yang melawan hukum ungkap Gus Jasil. Pondok pesantren Pondpes Tajiklul Alawin milik Habibahar sebelumnya mendapat kiriman paket berisi 3 kepala anjing. 3 kepala anjing dalam sebuah kardus dikirimkan ke pesantren yang beralamat di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Jumat 31 Desember 2021 dini hari. Habibahar telah melaporkan aksi teror yang dialaminya kepada polisi. Hal itu diungkap kuasa hukum ulama berambut panjang itu yakni Ehwan Tuan Kota. Kami sudah laporkan itu teror kepala anjing kata Ehwan kepada JPNN.com Minggu 2 Januari 2022 malam. Sejauh ini pihaknya menunggu proses lebih lanjut dari kepolisian terkait laporan soal teror kepala anjing itu. Sejauh ini instansi yang diimpin Jenderal Listio Sikit Prabowo itu sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi sudah olah TKP itu kata Ehwan Tuan Kota. Itu teman-teman beberapa pendapat dari legislator kita baik dari Nasdem maupun dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa intinya bahwa polisi harus berlaku adil terkait kasus yang menimpa Habibahar Bin Semit. Kalau Habibahar Bin Semit ini dilaporkan ke polisi kemudian diproses diintak lanjuti secara cepat maka ini legislator dari Nasdem yaitu M. Sahron ini supaya pihak kepolisian juga melakukan hal yang sama terkait laporan Habibahar yang ditujukan kepada Hussein Sihab supaya juga ditindak lanjuti ini supaya adil jadi kalau Habibahar ini ditindak lanjuti secara cepat ini minta kepada kepolisian juga menindak lanjuti laporan dari Habibahar Bin Semit kepada pihak terlapor yaitu Hussein Sihab diberikan juga dari fraksi kebangetan bangsa supaya kepolisian segera menindak lanjuti terkait teror kepala anjing yang dikirim ke pesantrennya Habibahar Bin Semit biar adil jadi itu teman-teman semua pihak menginginkan keadilan jangan sampai keadilan ini hanya dimiliki orang-orang yang punya kuasa tetapi keadilan itu untuk seluruh rakyat Indonesia karena Habibahar Bin Semit adalah rakyat Indonesia maka harus diperlakukan sama di mata hukum demikian juga pihak-pihak lain yang selama ini dilaporkan terkait ujian kebencian harusnya diproses secara hukum yang sama secepat pihak kepolisian menyelidiki memeriksa Habibahar Bin Semit kemudian jadi tersangka dan ditahan jadi kemarin kalau kita lihat postingan Gus Nur pernah mengatakan orang-orang ini loh sudah saya laporkan sampai sekarang belum ditintak lanjuti belum ada progresnya itu Gus Nur pernah melakukan seseorang terkait ya sekitar ujian kebencian tetapi ini belum ditintak lanjuti dan ini sudah lama sementara Gus Nur kasusnya ini diproses dengan cepat nah ini meminta kepada biaparat juga melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Gus Nur maupun Habibahar jadi biar semua itu hukum hukum itu harus memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia karena di dalam Pancasila itu jelas kemanusiaan yang adilan beradab ini pasal 2 kemudian pasal 5 juga begitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi adil itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu jadi kalau kita lihat teman-teman dari 2019 sampai sekarang ini sudah banyak yang terjadi kasus sujaran kebencian ini proses secara hukum dan dipenjara seperti juga yang terjadi pada Habib Rizik Siap ini juga dilaporkan kepolisi dan diproses hukum dan dipenjara dari 2019 sampai 2022 ini sudah banyak orang yang terenak kasus undang-undang ITE nah sementara di luar sana ada yang melakukan ujian kebencian dan dilaporkan kepolisi ini belum ditintak lanjuti dan ini yang diminta oleh banyak orang supaya PKK Polisian menegakkan hukum secara adil jangan hanya kubu Habib Bahar yang diproses terus tetapi kubu sebelah tidak ini yang diminta hukum harus didegakkan untuk seluruh rakyat Indonesia itu yang diminta itu teman-teman beberapa hal yang disampaikan oleh para politisi menyangkut ujaran kebencian kasus yang menimpa Habib Bahar bin Semit dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh